Sambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 Sebanyak 1214 pengunjung tatap muka rayakan lebaran bersama warga binaan pemasyarakatan WBP lapas kelas A2A Jember Selama 4 hari Kepala lapas kelas A2A Jember Hasan Basri menerangkan Selama lebaran 4 hari warga WBP yang terdiri dari narapidana dan tahanan berkesempatan merayakan lebaran bersama keluarga Dengan toleransi waktu yang sedikit longgar Jika pada hari-hari biasa keluarga WBP hanya diperbolakan titip barang atau mengantar makanan Namun khusus saat lebaran keluarga WBP bisa menjenguk napi dilapas dengan waktu yang sedikit longgar Guna antisipasi melonjaknya dan membutuhkan jumlah pengunjung selama 4 hari itu Pihak lapas juga memperlakukan jam besuk 2 kali Yakni gelombang pertama pada mulai pukul 9-11 WIB dan gelombang berikutnya pada pukul 13.30-15 WIB Sementara bagi warga binaan pemasyarakatan lapas Jember yang tidak memenuhi syarat untuk dikunjungi Diberikan waktu untuk telepon video call secara bergantian dibilih dalam lapas Dalam catatan petugas selama 4 hari lebaran sejumlah 592 warga binaan pemasyarakatan yang merayakan bersama keluarga Sedangkan jumlah pengunjung atau keluarga tetap muka sebanyak 1.214 orang Sementara Nani Hartati salah satu keluarga WBP lapas kelas 2 Jember menyampaikan Sangat bersyukur meski sedang menjalani fonis hukuman di hari raya Saya Tulfitri diberi kecepatan kelonggaran baik waktu dan jumlah keluarga yang bisa ketemu Hari ketiga kita bisa kundungan dibes kepada keluarga bergabat binaan Supaya warga binaan yang ada di lapas Jember ini juga merasakan suasana lebaran Karena mereka tidak bisa pulang ke rumah mereka yang dikundungi oleh keluarganya masing-masing Dan antusiasme daripada masyarakat terutama keluarga dari warga binaan ini cukup positif Karena terbukti dari 3 hari ini ini kapasitasnya semakin lama semakin banyak Dan ini akan kita laksanakan untuk khusus kunjungan lebaran ini sampai 4 hari Untuk warga binaan yang tidak dikundungi oleh keluarganya atau belum memenuhi syarat untuk dikundungi Mereka akan kita fasilitasi dengan adanya video call secara virtual Syaratnya sesuai dengan kunjungan biasa yaitu bahwa mereka adalah keluarga inti Kemudian mereka sudah dipaksin Mereka bisa membuktikan bahwa ada satu keluarga yang bisa menyatakan bahwa mereka adalah keluarga Jadi tidak ada kemasukan Karena momennya ini ya Jadi terima kasih lah Saya dikasih di fasilitasi ya Kami bisa berkunjung Untuk memunjungi keluarga disini Jadi Semoga nanti ke depannya pelayanannya lebih Terima kasih